Intro Adik Lina dan asisten Lina Butet Kompak bikin malu si Teddy Yang tuding sule KDRT kuak borok lama si Teddy Menarkah dia banyak bohong ya? Kebohongan Teddy Pardiana dibongkar adik Lina Zubaida Dia menyebut soal tudingan KDRT yang dilakukan sule Ayah Rizky Fibyan dan Putri D. Lina Meninggalnya Lina Zubaida masih menjadi perbincangan Sejumlah fakta rumah tangga mantan istri komedian sule tersebut Dan Teddy Pardiana pelahan kian terkuah Salah satunya pernyataan Teddy Pardiana Yang menyebut alasan perceraian Lina Zubaida Lantaran sule telah melakukan KDRT terhadap mantan istrinya tersebut Saat masih terikat pernikahan Namun secara gamblang pihak keluarga Lina membongkar sejumlah kebohongan Dari pernyataan Teddy terkait rumah tangga Lina dan sule Hingga akhirnya harus berakhir di pengadilan Keluarga Lina sendiri pembanta alasan perceraian tersebut Karena adanya KDRT Mereka menyatakan bahwa tidak ada tindakan KDRT selama rumah tangga Lina dan sule berjalan Almarhum selama rumah tangga sama Kang sule Tidak ada KDRT selama 20 tahun Tidak ada apa-apa Ujar Yani adik Lina Zubaida Kabar beredar Ketidakbahagiaan Lina menjalin rumah tangganya Bersama sule menjadi alasan penting melayangkan gugatan perceraian Namun hal tersebut kembali dibanta oleh sang adik yang menyebut Lina dan sule Baik-baik saja dalam menjalani rumah tangga Seandainya Almarhum tidak bahagia Tidak mungkin sampai punya anak empat Ujar Yani Pernyataan tersebut diperkuat oleh sahabat Lina Asisten Lina Zubaida Butet Yang menganggap bahwa perceraian Lina dan sule Disebut-sebut karena adanya kehadiran orang ketiga Yakni Teddy Pardiana Awalnya ketemunya memang sudah ada hubungan sama Bunda Lina Ujar Butet Selain itu kehadiran Teddy dianggap menjadi penyebab Keretakan hubungan Lina dengan keluarga dan kerabat terdekatnya Adanya Teddy itu sama keluarga sama teman dekat memang ada keretakan Ujar Butet Setelah Lina wafat Konflik Teddy dan keluarga pun kian terbuka Seperti hilangnya perhiasan berlian Lina Yang bernilai fantastis Raib keberadaannya Bermula perhiasan tersebut diminta dari ibunya Untuk dibawa dengan alasan akan dibersihkan kepada seseorang Yang bernama Iwan Sayangnya setelah beberapa bulan perhiasan Dan bernilai 2 miliar tersebut Raib keberadaannya Lalu bagaimana guys menurut kalian terkait hal ini Terkait pengakuan adik mendiang Lina Ariyani dan Butet mantan asisten Lina Yang tentunya si Butet ini lebih tahu selu belu hubungan Lina Semasa dia dengan Sule dan hadirnya orang ketiga Yaitu Teddy Pardiana Yang dia malahan tak pernah Dan malahan membanta Kalau dirinya itu disebut Febinon Perebut bini orang Padahal dia menjalin hubungan Dengan Lina Subaida Semasa dia masih Semasa Lina dalam hal ini Masih menjadi istri sah Sule Dan Yang mengagetkan pengakuan Di salah satu acara stasiun TV Bahwa ketika Teddy pulang dari Amrik Yang jemput adalah Lina Termasuk berani-beraninya si Teddy Ketika masih belum menjadi apa-apa Dia berani Pegang banyak ATM Lina Bagaimana kira-kira menurut kalian terhadap hal ini Jangan lupa guys Kalian komentar di bawah Like Tentunya juga subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton